Pada Gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuh pedang Suyun. Bai Yan San mundur tepat waktu, dan menghindari bagian vital, tetapi tubuhnya dihantam oleh ratusan pedang. Meskipun itu luka kecil, tapi ada banyak tempat yang memotong saluran kinya. Kiroh yang mendalam di tubuhnya berantakan, darah mengalir keluar, kinya runtuh, dia terluka, dan situasinya tidak terlihat baik. Hanya satu gerakan, mengejutkan semua orang. Ini tidak mungkin. Shen Hong tiba-tiba berdiri, wajahnya muram saat dia menatap barisan pertempuran. Teknik pedang apa ini? Long Sian Li juga berdiri, dan melihat keheranan. Apakah keluarga Su memiliki teknik pedang yang begitu aneh dan gila? Dalam sekejap mata, pedang itu benar-benar berputar 9x981 kali. Teknik pedang kelas berapa ini? Seorang murid sekte luar dari keluarga Su memiliki kemampuan seperti itu. Mengapa King Er tidak menggunakannya? Gelombang diskusi datang dari segala arah, dan suara keterkejutan, keheranan, dan keterkejutan bisa terdengar tanpa akhir. Teknik pedang yang sangat kejam. Teknik pedang yang aneh, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tampaknya menggunakan ki untuk mengendalikan pedang, mirip dengan teknik pedang kekaisaran sekte pedang abadi, tetapi orang ini hanyalah murid sekte luar dari keluarga Su, bagaimana dia tahu teknik pedang kekaisaran. Sitian Daoren dari Swallowing Heaven Sek menatap sosok dalam susunan pertempuran, mencengkeram dagunya saat dia bergumam. Teknik pedang kekaisaran, Tuan, bukankah itu teknik ilahi yang unik dari sekte pedang abadi? Bagaimana orang ini bisa memiliki keduanya? Seorang murid di sampingnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Teknik ilahi yang unik, Sitian Daoren tertawa getir, siapa bilang teknik pedang kekaisaran unik untuk sekte pedang abadi? Di masa lalu, ada banyak sekte terkenal dengan teknik pedang kerajaan, tapi kalian belum pernah mendengarnya. Meski sudah menghilang, namun teknik yang mereka tinggalkan mungkin masih beredar di benua langit bela diri. Mungkin orang ini mengalami pertemuan yang tidak disengaja, dan mempelajari teknik ilahi ini. Oh, apakah ini pertemuan yang kebetulan? Lebih atau kurang, Sitian Daoren mengangguk. Semua orang mendidih kegirangan karena gerakan Su Yun yang menakjubkan. Dia seperti sepotong besi merah menyala yang dilemparkan ke dalam air es, mengaduk air. Su Yun mengangkat pedangnya, tatapan dinginnya menatap Bai Yan San, ki jahat di muridnya semakin kuat. Penghinaan, penghinaan, arogansi dingin semacam ini, seperti jarum, menusuk ke dalam hati Bai Yan San. Sepertinya aku tidak bisa meremehkanmu lagi. Hati Bai Yan San terbakar, dia diam-diam mengatupkan giginya, menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, dia tiba-tiba mencabut pedangnya dan bergegas maju. Swift Wind Spirit Ki-nya melonjak keluar, dia seperti guntur, meskipun tubuhnya seindah bunga, gerakan membunuhnya sangat menakutkan. Suara mendesing. Saat cahaya dingin mendekat, ujung pedang bergetar dengan cepat dan berubah tiga kali. Orang biasa hanya bisa melihat bayangan pedang dan tidak bisa menangkap ujung pedang. Tetapi, saat pedang dingin mendekat, pria berjubah putih dengan ringan mengangkat pedangnya dan bergerak di depan dirinya. Pucat. Pedang Bai Yan San segera diblokir, ujung pedang menembus tubuh pedang, Swift Wind Spirit Ki pada pedang itu seperti air yang terciprat ke tanah, berhamburan kemana-mana. Bai Yan San kaget, hatinya kaget. Dalam hal kecepatan, dia benar-benar kalah. Berengsek, itu tidak sesederhana itu. Dengan begitu banyak orang kuat yang menonton, bagaimana dia bisa mengakui kekalahan dengan begitu mudah? Pada saat itu, Bai Yan San mengatupkan giginya, menghasut spirit kinya yang mendalam, semua energi di tubuhnya diaktifkan, mendukung pedang, melepaskan Swift Wind Spirit Ki, berniat untuk memaksa pedang menjauh darinya dan menusuk Suyun. Tapi saat ini, mata Suyun tiba-tiba menjadi abu-abu, seberkas cahaya keluar. Inti roh batu raksasa. Seseorang di luar arrai berteriak. Tubuh Bai Yan San langsung diselimuti lapisan kapur. Meski tidak tebal, itu membuat gerakannya kaku. Peluang. Ekspresi Suyun tiba-tiba berubah menyeramkan, dia mengeluarkan Tau San Deep Sword dan menebas ke arah Bai Yan San, tanpa ragu, seperti bagaimana Bai Yan San menghadapi King R, setiap gerakan adalah gerakan membunuh. Dengungan-dengungan. Tau San Deep Sword jatuh. Hati Bai Yan San bergetar, wajahnya menjadi pucat, dia dengan cemas mengangkat pedangnya untuk memblokir. Pucat. Pedang panjang itu diblokir. Sangat bagus. Hati Bai Yan San sedikit senang, tangan kirinya bergerak cepat, menatap Suyun yang dadanya terbuka lebar, dia membentuk segel jari, dan hendak melepaskan teknik mistis, melepaskan spirit ki-nya. Tetapi pada saat ini, pedang yang menekan tubuhnya tiba-tiba meledak dengan kiro ilahi sejati yang menakutkan, seperti palu besar yang jatuh, kekuatannya mencengangkan. Bai Yan San memegang pedang dengan satu tangan, dan pusat gravitasinya adalah segel jari di tangan kirinya. Dia tidak menyangka Suyun akan meledak dengan serangan yang begitu mengejutkan, dan lengah, pedangnya sendiri ditekan ke bawah, menusuk bahunya. Sejumlah besar darah merah gelap menyembur keluar. Wajah lembut Bai Yan San pucat, matanya dipenuhi keterkejutan. Kiro ilahi sejati. Mengapa dia bisa melepaskan True Divine Spirit Ki? Apakah itu karena pedang? Mengapa dia memiliki reaksi yang begitu cepat dan sengit? Mengapa Ki nyabahkan lebih kuat dari milikku? Bukankah dia adalah murid perantara roh tahap ketujuh? Bagaimana dia bisa menekan murid inti roh seperti saya? Mengapa? Mengapa? Hati Bai Yan San berantakan, dia tidak percaya bahwa orang ini adalah sampah yang dengan paksa dia putuskan pertunangannya. Dentang. Saat itu, ujung pedang memancarkan cahaya dingin, dan Kiro ilahi sejati yang lebih luas meledak, menyebabkan pedang seribu dalam di tangan Suyun tenggelam ke bawah lagi. Poci. Tubuh Bai Yan San bergetar, dia merasa lengan kirinya akan dipotong oleh pedangnya sendiri. Dia membuka matanya, menatap orang di depannya, melihat ekspresinya yang menyeramkan, menatap matanya. Tunggu sebentar. Tatapan itu. Bai Yan San sepertinya memikirkan sesuatu, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba gemetar. Sepasang mata ini, mengapa mereka begitu akrab? Dingin, sombong, haus darah. Tatapan ini, di mana dia melihatnya sebelumnya? Pikirannya terlintas beberapa gambar, itu adalah saat ketika dia mengalami pertempuran yang mengejutkan di Gunung Gu, pemandangan yang dia lihat. Tatapan orang itu, bukankah sama? Mungkinkah, orang ini berhenti? Tepat pada saat ini, teriakan nyaring mematahkan pemikiran Bai Yan San. Dia tiba-tiba sadar kembali, hanya untuk melihat lengan lawan berputar, aura tajam pada pedang sekali lagi meledak, setelah itu, kekuatan sekuat mat. Tai menekan pedang. Jika pedang itu jatuh, Bai Yan San pasti tidak akan bisa menahannya, setelah ditebas, seluruh lengannya pasti akan dipotong. Bai Yan San tertegun. Pikirannya kosong, dia bahkan tidak memikirkan bagaimana membalas. Huala! Sosok kuning muda bergegas keluar dari sekte pedang abadi, langsung ke arah mereka. Kultivasi orang itu tinggi, kinyat tajam, begitu dia mendekat, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk, aura dingin keluar dari ujung jarinya, dalam sekejap, pedang yang hendak memotong lengan Bai Yan San. Pucat! Tau San Dipsuot dipukul terbang, berputar beberapa putaran di udara, menusuk ke tanah, gemetar tanpa henti. Hasil! Seluruh kerumunan gempar. Dua pihak berkelahi, sebenarnya ada seseorang yang mengganggu, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Su Yun mundur beberapa langkah, merasakan lengannya gemetar hebat, dia menarik nafas dalam-dalam, menatap orang itu dengan dingin, siapa? Aku! Sebuah suara yang dalam keluar. Sen Hong dengan marah berdiri di depan Bai Yan San. Mata Su Yun dingin, dia berteriak, ini adalah susunan pertempuran-pertemuan pahlawan. Penatua Sen ikut campur, bukankah itu tidak pantas? Cara tetua ini melakukan sesuatu, mengapa aku membutuhkan junior sepertimu untuk memberitahuku apa yang harus dilakukan? Sen Hong dengan marah mendengus, tapi kamu, gerakanmu sangat ganas, setiap gerakan berakibat fatal, jangan bilang kamu ingin membunuhku di tempat. Jahat! Fatal! Mendengar itu, Su Yun langsung tertawa terbahak-bahak, Penatua Sen benar-benar kuat. Sebelumnya ketika murid Anda menyerang murid keluarga Susaya King Er, gerakan mana yang tidak kejam? Langkah mana yang tidak fatal? Mengapa Anda tidak bergerak dulu, tetapi sekarang saya memilikinya, murid Anda yang tidak berguna bukanlah tandingan saya, Anda ikut campur. Heh! Mata Penatua Sen benar-benar unik. Beraninya kamu. Sen Hong sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dia menjadi marah, langsung melompat, bergegas menuju Su Yun. Ikan kecil macam apa ini? Dia berani memberinya pelajaran, bagaimana dia bisa mentolerir itu. Wajah Su Yun berubah, dia dengan cemas mundur. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sen Hong akan sangat marah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia ingin bergerak. Sen Hong adalah Penatua Klan Agung dari Sekte Pedang Abadi, kultifasinya sangat padat, gerakan ini, kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan bayangannya tidak dapat dilihat, kiro angin cepat seperti gelombang raksasa, menutupi segalanya, tidak menyisakan tempat untuk bersembunyi. Tuan, hentikan. Wajah Bai Yan San berubah, dan dengan cemas berteriak. Penatua Sen, cepat berhenti, pertemuan para pahlawan tidak dapat dicegah. Wajah Dewa Harta Karun Raja berubah, dia segera berdiri dan berteriak. Tapi, Sen Hong tidak punya niat untuk berhenti, begitu dia bergerak, dia tidak akan berhenti sampai dia mati. Murid Su Yun membesar, dia ingin mendesak kristal surgawi dan bayangan Sprite untuk memblokir, tapi sudah terlambat. Kecepatan Sen Hong terlalu cepat. Tidak ada yang mengira dia akan berpikiran sempit, dan begitu sombong, dia tidak peduli di mana dia berada, dan segera bergerak, ingin membunuh. Tuan Muda. Kinger yang berada di barisan medis membuka matanya lebar-lebar, berdiri dengan lemah, dan menjerit keluar paru-parunya. Mata Sudong Fang dipenuhi dengan kegembiraan, mulutnya membentuk senyuman. Klan Tua, cepat bergerak, hentikan Sen Hong. Su Xiao yang berada di sisi lain berjalan mendekat, dan berteriak kepada Tetua Klan Agung. Tapi Tetua Klan Agung tidak bergerak, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Bang. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Sen Hong sudah menyerang. Dia tidak menggunakan pedangnya, untuk menghadapi murid dari peringkat rendah, dia hanya membutuhkan satu jari. Kekuatan besar menyerang, Su Yun merasa tubuhnya akan terkoyak. Berengsek, aku akan bertarung. Su Yun mengatupkan giginya, dia tidak bisa mengaktifkan Heavenly Crystal dan bayangan Sprite pada waktunya, tapi dia bisa menggunakan Tentousan Garage Pil. Dengan pil ini, selama kepalanya tidak dipotong, dia akan baik-baik saja. Tapi, saat dia bergerak secepat kilat, sebuah suara mendesak keluar. Bajingan, jangan menggunakannya dengan mudah, kamu hanya murid sekte luar dari keluarga Su, jika kamu menggunakan pil unik seperti itu, itu pasti akan menarik masalah. Saya akan memblokirnya untuk Anda. Senior. Su Yun tertegun. Dia merasakan dadanya terbakar, setelah itu, cahaya kemasan meledak, langsung menuju Shen Hong. Bang! Riak destruktif yang intens melonjak keluar, seperti badeki destruktif yang meledak ke segala arah. Susunan duel bergetar gila-gilaan, menerima kehancuran paling parah dalam sejarah, dan semua orang dari berbagai sekte, terlepas dari apakah itu tetua klan atau murid, mau tidak mau mundur, dipaksa ke titik yang sulit bagi mereka. Untuk memajukan. Melihat Shen Hong, tubuhnya benar-benar terlempar keluar, mendarat di tanah, dia mundur beberapa langkah, ki dan darahnya bergolak, wajahnya pucat. Su Yun tidak lebih baik, seluruh tubuhnya terlempar keluar, langsung jatuh di tangga batu di belakangnya. Tuan Muda. Kinger yang berada di samping melepaskan diri dari orang-orang di sampingnya, berlari dengan gila-gilaan, dan membantu Su Yun, mata wanita cantik itu berlinang air mata, memeluk rat tubuh Su Yun, menangis tanpa henti. Hanya saja dia tidak menyadarinya, seluruh tubuh Su Yun, tidak terluka sama sekali. Dan matanya, sangat redup, tanpa jejak kehidupan. 152. Wajah halus Long Sian Li sedingin es, dia bergegas menuju Su Yun seperti angin. Dia dengan cemas memeriksa tubuhnya, dan setelah dia selesai, dia terkejut menemukan bahwa Su Yun tidak terluka sama sekali. Aneh. Elder Long, Tuan Muda, apakah Tuan Muda baik-baik saja? Mata Kinger berlinang air mata, saat dia bertanya dengan sedih. Hati Long Sian Li membeku, dan dengan hati-hati memeriksa tubuh Su Yun lagi, dan kemudian bertanya dengan curiga, tidak hanya dia baik-baik saja, dia bahkan tidak terluka. Setelah menerima teknik mistik yang begitu kuat, mengapa dia tidak terluka sama sekali? Hualala. Saat itu, sekelompok orang dari Blossom Heart Valley berlari. Bagaimana itu, Tuan Su Yun? Bagaimana kabarnya? Gui Mojue dengan cemas berlari bersama murid elitnya, dan berteriak dengan cemas. Tuan Hantu, kamu datang pada waktu yang tepat, lihat situasinya. Long Sian Li tidak dapat menemukan petunjuk apapun, jadi dia membiarkan para profesional melakukannya. Di sisi lain, Shen Hong melihat Su Yun sudah terbaring di tanah, tidak bergerak, jadi dia tidak bergerak lagi, mendengus, dan berbalik untuk pergi. Sekte pedang abadi sangat tercelah. Tiba-tiba, raungan marah keluar dari keluarga Su. Semua orang menoleh, untuk melihat seorang pria kurus dengan rambut panjang dan wajah pucat berdiri. Dengan wajah penuh amarah, dia menunjuk ke arah Shen Hong, dua sekte sedang bertarung, tinju dan kaki tidak memiliki mata, jika kamu takut mati, lalu mengaku kalah, kenapa harus berani. Lihatlah sekte pedang abadi Anda, ketika Anda akan kalah, Anda ikut campur, tidak hanya Anda menghentikan kompetisi, Anda bahkan melukainya. Bagus, bagus, sekte pedang abadi Anda benar-benar kuat. Aku, Su Xiao, akhirnya melihatnya sendiri. Su Xiao, sejak kapan giliranmu berbicara? Diam. Tetua klan agung menoleh, dan berkata dengan sedih. Tapi Su Xiao tidak takut, dan terus berteriak, hari ini, di depan begitu banyak sekte maha kuasa, Shen Hong, kamu harus memberi kami penjelasan, kan? Itu benar, sekte pedang abadi melanggar aturan pertemuan pahlawan, dan melukai orang-orang keluarga susaya. Surga tidak bisa mentolerir ini. Kami ingin keadilan. Kami menginginkan keadilan, orang-orang sekte pedang abadi harus memberi kami keadilan. Keluarga Su semua berteriak keras, ekspresi mereka gelisah. Penatua klan besar mengerutkan kening. Keluarga Su kecil berani menentang sekte pedang abadiku. Melihat itu, Shen Hong mengerutkan kening, dan hendak meledak. Penatua klan Shen. Sebelum dia bisa bergerak, teriakan marah terdengar. Tubuh Shen Hong bergetar, melihat ke samping, dia melihat Raja Harta Karun Dewa didorong oleh seseorang di kursi rodanya. Bukan hanya dia, tetapi para tetua dari sekte lain juga berdiri. Shen Hong mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, nasihat apa yang dimiliki Bawang? Aku tidak berani menasihatimu. Raja Harta Karun Dewa mendengus, tapi saya harap Penatua Shen tahu di mana tempat ini. Sekarang adalah waktunya untuk pertemuan para pahlawan. Anda mengganggu kompetisi. Dia sudah melanggar aturan Majelis Agung. Menurut aturan, saya akan mendiskualifikasi Anda dari berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan kali ini. Apa? Kemarahan di mata Shen Hong tidak berkurang, dan dia berkata dengan dingin, hanya untuk semut murid menengah roh tahap ketujuh, Anda ingin melarang hak kompetisi sekte perdang abadi saya. Penatua Shen Hong. Jika Anda terus mengabaikan aturan dan mengganggu aturan, bahkan jika saya tidak mendiskualifikasi Anda, tokoh kuat dari berbagai sekte dan klan tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Saya harap Anda bisa melatih disiplin diri. Jika tidak, jangan salahkan kongregasi sekte Harta Karun. Kata Raja Harta Karun Dewa. Mendengar itu, Shen Hong mendongak, dan melihat bahwa wajah semua sekte dan klan suram. Jelas bahwa tindakannya memang ekstrim. Melihat itu, Shen Hong tidak berbicara lagi, mendengus, berbalik, dan membawa Bai Yan San kembali ke barisan sekte perdang abadi. Ada pun penjelasan, bagaimana dia bisa memberikannya. Kau sampah. Memasuki barisan, Shen Hong menurunkan Bai Yan San, dan memarahi. Bai Yan San tidak mengatakan apa-apa, dan beberapa murid perempuan membawanya ke barisan untuk disembuhkan. Kamu adalah ahli murid inti roh tahap ke-8. Bahkan jika Anda menghabiskan setengah dari energi Anda setelah bertarung dengan King R, lalu kenapa? Lawannya hanyalah murid perantara roh tahap ke-7, dan kalian berdua memiliki perbedaan dari seluruh ranah kultivasi. Anda benar-benar dipukuli begitu parah olehnya. Apakah saya mengajari Anda untuk apa-apa? Shen Hong sangat marah, dan suaranya menjadi semakin keras. Murid-murid di sekitarnya tidak berani bernapas, dan wajah Bai Yan San tenang, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Raja Harta Karun Dewa mengatur agar orang-orang mengatur barisan, dan setelah orang-orang dari sekte sekitarnya menetap, dia mengatur agar orang-orang naik dan melanjutkan kompetisi. Adapun keluarga Su, dari awal hingga akhir, mereka tidak mengatakan apa-apa. Tetua Klan Agung dari keluarga Su memperlakukan Su Yun seolah-olah dia bukan bagian dari keluarga Su. Dia tidak bertanya, tidak peduli. Jika bukan karena murid-murid keluarga Su yang membela Su Yun, semua orang akan berpikir bahwa Su Yun tidak ada hubungannya dengan kelompok orang ini. Penatua Klan hebat, Su Yun He. Su Tai dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia melihat ke atas. Apa yang salah denganmu? Penatua Klan Agung memandangnya dengan curiga. Apa yang salah dengan apa? Su Yun hanyalah murid sekte luar, mengapa kamu mengkhawatirkannya? Lagi pula, nama keluarganya adalah Su. Haha, Su Tai tertawa datar. Tetua Klan besar menarik pandangannya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, pergi dan lihatlah, jika kamu terus acuh-ta'acuh, sekte lain akan mengatakan bahwa aku berdarah dingin, tetapi kamu harus mengerti maksudku kan? Juga, biarkan Bae San Hei Sui bersiap, dan lanjutkan kompetisi. Ya, Su Tai dengan cepat menangkupkan tinjunya, dan berkata, lalu buru-buru berjalan ke sisi Su Yun. Badai telah berakhir, dan Shen Hong juga sudah tenang. Kompetisi masih harus dilanjutkan, dan mereka tidak bisa menghentikan kompetisi tiga tahunan hanya karena murid yang lemah seperti Su Yun. Orang-orang di Blossom Heart Valley kebanyakan mengobati luka Su Yun, dan sebagai orang yang paling dihargai oleh Raja Pil, Gui Mojue tidak berani mengabaikannya. Hanya itu, Gui Mojue memeriksa satu putaran, tetapi menyadari bahwa tubuh Su Yun tidak terluka sedikitpun. Tuan, ada apa dengan dia? Long Sian Li membuka bibir cerinya, wajahnya penuh kekhawatiran. Gui Mojue menggelengkan kepalanya, dan wajahnya menjadi gelap, saya tidak tahu mengapa. Meskipun tubuhnya tidak terluka, dia tidak bergerak sama sekali, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ayo lakukan dengan cara ini, pertama bawa dia ke barisan besar Blossom Heart Valley. Susunan medis Blossom Heart Valley kami berbeda dari sekte lain, dan lihat apakah kami dapat mendeteksi gejala apapun. Karena sudah seperti itu, maka aku harus menyusahkan Tuan. Long Sian Li berdiri, matanya berkilat dengan cahaya yang rumit. Dia menghela nafas ringan, mengeluarkan beberapa botol seladon dari cincin penyimpanannya, dan memberikannya kepada Gui Mojue. Tuan, ini adalah beberapa obat bagus dari sekte pedang abadi saya, itu seharusnya bisa membantunya. Ambil dan berikan padanya. Ini. Gui Mojue curiga, dan membukanya untuk melihatnya, dan wajahnya segera berubah, Trilling Pill, Jade Pill, Rendu Pill, Klan Elder Long, ini semua adalah pill yang tak ternilai, kamu. Kamu hanya akan pergi ke berikan padanya seperti itu. Dia, Long Sian Li memandang Su Yun dengan tenang, pikirannya memikirkan semua hal yang terjadi dengan Su Yun di rumah yang rusak, terutama hari itu ketika dia ceroboh dan diintip oleh pencuri itu. Segera, pipinya memerah, dan dia berkata dengan lembut, Orang ini dilukai oleh orang-orang sekte saya, mengapa saya tidak bisa memberinya pill untuk menyelamatkannya? Tuan, saya harap Anda bisa menyembuhkannya, kompetisi akan segera dimulai, Sian Li tidak akan tinggal di sini, saya pergi dulu. Dengan itu, Long Sian Li segera berbalik, dan berjalan menuju sekte pedang abadi. Gui Mojue tertegun, dia bingung. King Er yang sedang memeluk Su Yun di sampingnya, memiliki pandangan yang rumit di matanya. Titik. Dunia luar telah kembali normal. Ini hanya episode kecil. Meskipun untuk beberapa orang, itu seperti akhir dunia, tapi itu hanya untuk beberapa orang, untuk berbagai sekte, itu tidak mempengaruhi mereka. Pertemuan zaman emas berlanjut. Tidak ada yang peduli dengan orang yang dibunuh oleh Shen Hong. Tidak ada yang peduli dengan orang yang berasal dari sekte luar keluarga Su. King Er masih diam-diam menangis, tapi dia tidak tahu bahwa Su Yun tidak terluka sama sekali, luar dalam, dia tidak terluka sama sekali. Tapi Su Yun, hatinya sedingin batu, dia sangat kesakitan. Dia tidak terluka, tapi Suat Elder terluka parah. Kultifasi Shen Hong sangat dalam, sebanding dengan Long Sian Lee. Dia bahkan lebih kuat dari Long Sian Lee. Dia sangat marah, dan tidak peduli dengan konsekuensinya. Tetua pedang hanyalah tubuh roh, bagaimana dia bisa melawannya. Tiba-tiba, Su Yun yang sedang berbaring di tanah tersentak, dan merangkak naik. Tuan Su Yun, apakah kamu baik-baik saja? Gui Mojue sangat gembira, dan bertanya dengan cemas. Tuan muda, King Er menangis karena gembira, hatinya yang sedih akhirnya sembuh. Tapi, Su Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia tiba-tiba maju selangkah, dan berlari menuju pintu masuk gunung. Tuan muda, King Er segera mengejarnya. Dan di sisi lain dari sekte pedang abadi, sepasang mata seputih salju sedang melihat ke atas. Apakah orang jahat itu baik-baik saja? Long Sian Lee berbisik, tapi kenapa dia lari? Kemana dia pergi? Hatinya gelisah, berpikir berulang kali, sosoknya bergerak, dan diam-diam meninggalkan tempat itu. Di jalan pegunungan puncak Gu Suang Jue, Su Yun berlari agak jauh, dan tiba-tiba mengeluarkan selembar perkamen dari dadanya. Dia dengan hati-hati menyebarkan perkamen itu di tanah. Senior, senior, apakah kamu baik-baik saja, senior? Muridnya bulat, bibirnya pucat, dan dia bertanya sambil gemetaran. Berat, berat, aku, bukankah aku sudah memberitahumu? Aku baik-baik saja. He he, orang tua ini, hidupku keras. Batuk-batuk, batuk-batuk. Suara pedang tetua yang sangat lemah keluar dari Limitless Sword Manual. Dia tidak banyak bicara, tetapi suaranya tiba-tiba bergetar, dan menjadi lebih lemah. Senior, Su Yun mencengkeram manual pedang dengan erat, kelima jarinya sepertinya ingin mematahkan manual pedang, kebencian di hatinya melonjak. Berat, kamu sangat baik, Anda adalah orang yang paling berbakat dan paling licik yang pernah saya lihat, tapi, satu-satunya kelemahan Anda, batuk-batuk, waktu Anda terlalu singkat, ini adalah kerugian Anda, Sen. Sen Hong, bakatnya tidak sebaik milik Anda, rencananya tidak sebaik milikmu, bahkan kesabarannya tidak sebaik milikmu, tapi, dia masih bisa menekanmu. Kenapa? Karena, karena, karena waktu kultivasinya lebih lama darimu, dia lebih lama darimu. Batuk-uhuk-batuk. Semakin banyak tetua pedang berbicara, suaranya semakin bergetar, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Serangan barusan, benar-benar diblokir oleh Sword Elder, Su Yun tidak menerima sedikitpun cedera. Lebih lama dariku. Hati Su Yun menjadi lebih dingin, pupilnya tiba-tiba menjadi merah, dan tangannya mengepal lebih erat. Berat, aku, aku mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi, sebelum aku pergi, kamu. Bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Suara pedang tetua bergetar begitu banyak sehingga hampir tidak terdengar, kidari panduan pedang tanpa batasnya menjadi semakin lemah. Senior, katakan saja padaku, tidak peduli berapa banyak hal itu, Su Yun akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Su Yun mengatupkan giginya, menahan air mata di matanya dan berkata, Terima, terima pemimpin sekte pedang tanpa batas, mulai. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pemimpin sekte dari sekte pedang tanpa batas. Aku, aku hanya memohon padamu, untuk membawa sekte pedang tanpa batas ke kejayaan. Tidak, senior, sekte pedang tanpa batas harus dimuliakan olehmu. Saya menolak, posisi pemimpin sekte, hanya kamu yang bisa mengambilnya. Su Yun menatap manual pedang tanpa batas, dan menggeram. Bocah bodoh, tetua pedang tertawa, aku sudah seperti ini, bagaimana aku masih bisa membawa kemuliaan bagi sekte pedang tanpa batas? Posisi ini, hanya bisa diambil olehmu. Kamu memiliki batu abadi, mengolah manual pedang tanpa batas. Tidak ada yang bisa dibandingkan denganmu. Kalau begitu senior, bagaimana denganmu? Aku, tetua pedang tertawa muram, aku sudah duduk di posisi ini. Terlalu lama. Diam selama seribu tahun, tersembunyi di pedang manual selama ribuan tahun, mungkin, dia sudah cukup bertahan. Kesepian dalam hal ini, siapa yang bisa mengerti? Ki pedang manual semakin lemah dan semakin lemah, ki yang dipancarkan semakin tipis dan tipis. Suyun dengan cemas meraih pedang manual di tangannya, seolah-olah dia ingin merasakan lebih banyak ki, tapi, itu sia-sia. Anak nakal. Suara lembut suat elder keluar. Senior, Suyun tampak menggenggam sedotan, dan dengan cemas berteriak. Aku pada akhirnya hanyalah tubuh roh. Setelah aku mati, aku akan berubah menjadi batu pedang. Apakah kamu masih ingat gunung langit suci yang aku sebutkan sebelumnya? Jika Anda dapat menemukan gunung langit suci, temukan lokasi sekte pedang tanpa batas, temukan kehidupan sumber pedang saya, Anda dapat menempatkan batu pedang yang telah saya ubah menjadi tubuh pedang, seperti itu. Saya dapat berbalik ke dalam tubuh pedang bawaan. Jika kamu memiliki hati, mungkin kita bisa bertemu lagi. Tentu saja, aku tidak akan memaksakan apapun. Suara itu berangsur-angsur menjadi lebih lemah, dan berangsur-angsur menghilang. Suyun menatap manual pedang dengan bingung. Setelah beberapa lama, dia sadar kembali. Gunung langit suci. Kehidupan sumber pedang. Batu pedang. Yang paling. Saat itu, sebuah batu putih tiba-tiba jatuh dari Limitless Sword Manual. Suyun dengan cemas mengambil batu itu. Ini, kemungkinan besar adalah batu pedang Sword Elder. Dia dengan hati-hati menempatkan batu itu ke dalam cincin penyimpanannya, tetapi, matanya yang merah, tidak bisa mendapatkan kembali ketenangannya. 153. Mungkin terkadang dia harus memberikan segalanya. Mungkin terkadang dia seharusnya tidak merasa was-was. Karena dia telah memutuskan untuk melakukannya, mengapa dia harus ragu. Karena dia telah mengambil keputusan, mengapa dia harus merasa was-was. Suyun berdiri, warna merah darah di matanya menjadi lebih padat. Dia berbalik dan melihat King Air berdiri dengan tenang di belakangnya. Dia menahan air matanya dan menatapnya dengan tenang dan damai. Dia tidak mengganggunya. Dia hanya diam-diam melindunginya dan berharap untuknya. Dia selalu seperti itu. Terlepas dari apakah itu Suyun di masa lalu atau Suyun sekarang, perasaannya terhadapnya tidak pernah berubah. King Air. Teriak Suyun dengan suara serak. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Dia berkata dengan lembut. Dia tidak bertanya apa-apa. Dia hanya peduli jika dia aman. Saya baik-baik saja. Suyun mengungkapkan senyum pucat. King Air, dengarkan aku. Kamu kembali ke keluarga Su dulu. Aku akan segera ke sana. Apakah kamu benar-benar akan kembali dengan selamat? King Air ingin menolaknya, tapi melihat tekat di mata Suyun, dia menyerah dan bergumam pelan. Saya berjanji. Dia berkata dengan lembut. King Air menggigit bibirnya dengan ringan, wajah kecilnya yang lembut mengangguk dengan patuh. Dia menarik nafas dalam-dalam, berbalik, dan berjalan menuju puncak gunung. Sosok mungil dan lemah itu berjalan semakin jauh. Hati Suyun juga semakin jauh. Dia adalah baris terakhir baginya untuk mempertahankan rasionalitasnya. Semua ini, bukan untuk melindungi. Tapi sekarang, Suyun menyadari bahwa orang yang dia lindungi bukan hanya King Air saja. Mungkin, dia telah mengabaikan banyak orang yang peduli padanya. Dia dengan ganas memuntahkan setegup ki yang keruh. Embusan angin naik di sampingnya dan meniup jubahnya. Dia melihat jubah putih compang kemping di tubuhnya. Dia merobeknya dan menggantinya dengan jubah blademaster hitam pekat yang ditempatkan di cincin penyimpanannya. Pedang kematian hitam pekat yang selalu tergeletak di ring penyimpanannya. Akhirnya, ada topeng yang rusak. Dia mengeluarkannya, melihat topeng yang masih berlumuran darah, pikirannya tegang. Topeng itu dengan lembut diletakkan di wajahnya. Itu mencerminkan mata merah darahnya. Rambutnya berantakan. Wajahnya putih-pucat. Angin yang suram dan dingin bertiup sementara untayan aura hitam pekat membubung ke langit dan mewarnai langit yang cerah menjadi gelap. Mengapa bertahan? Membunuh. Membunuh. Balikkan dunia. Dalam kegelapan, sepasang mata yang cerah diam-diam melihat ke atas. Ledakan Sesosok abu-abu terbang keluar dari susunan pertempuran, ahli dari bangsa Long Ao berdiri di sana dengan bangga, menggunakan pandangan yang sangat menghina untuk melihat murid elit keluarga Su air hitam yang berada di ambang pingsan, mendengus, saya pikir itu lebih baik untuk mengirim lawan yang lebih kuat. Keluarga Su, sampah semacam ini, jangan repot-repot naik, itu buang-buang waktu. Berengsek. Semua murid keluarga Su mengertakkan gigi. Selain Su Yun dan King Er dari sebelumnya, pihak keluarga Su semuanya dikalahkan dan tidak menang sama sekali. Itu benar-benar mengecewakan. Tapi sekarang, King Er telah bertarung 10 kali berturut-turut dan tubuhnya kelelahan. Su Yun diganggu oleh Shen Hong dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Hanya mengandalkan Bai San dan Hei Sui, bagaimana mereka bisa melawan Long Ao Nation dan Swallowing Heaven's Sick. Su Tai dan Su Si Long berdiri di belakang tetua klan agung, tetapi mata mereka dipenuhi kepanikan. Jika Su Yun meninggal, bagaimana cara mereka menghilangkan racun di tubuh mereka? Su Si Long diam-diam melirik tetua agung yang sedang duduk tegak di kursi dan bertanya dengan suara rendah, Tetua kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang bisa saya lakukan? Su Tai menghela nafas, saya hanya berharap bajingan Su Yun baik-baik saja, jika tidak kita sudah selesai. Kompetisi ini juga dikacaukan oleh Great Clan Elder, King Er adalah kartu truf terakhir kita, dan dia menggunakannya seperti itu, sepertinya keluarga Su kita tidak akan bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Apakah kamu idiot? Di saat seperti ini, siapa yang peduli dengan peringkat atau tidak? Melindungi hidup kita lebih penting. Su Si Long mendengarnya, dan tidak berbicara lagi. Bang! Orang lain dikirim terbang. Hanya dalam waktu singkat, Bang Salong Ao telah mengalahkan total enam ahli dari sekte lain, tertawa dengan bangga di barisan pertempuran, tidak ada yang bisa melawannya. Semua sekte tidak mau, dan memerintahkan murid mereka sendiri untuk naik dan berperang, tetapi mereka merasa bahwa jumlah orang yang bisa melawannya, sedikit dan jarang. Di sisi sekte pedang abadi. Jiuli, kamu naik. Melihat kegilaan Bang Salong Ao, Shen Hong merasakan api membakar di dadanya, dan segera berteriak. Jiuli, ini. Bai Yan San melirik, menatap kakak laki-laki bernama Jiuli, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, Tuan, meskipun kakak laki-laki Jiuli adalah murid inti roh tahap ketujuh, untuk melawan orang ini, itu adalah masalah yang sulit. Yan San berpikir, di seluruh sekte pedang abadi, aku khawatir tidak ada yang bisa menang melawannya, setelah semua, rohki mendalam Bang Salong Ao mereka dapat melawan kiro angin cepat, tidak mudah bagi kita untuk berurusan dengannya. Apa maksudmu? Wajah Shen Hong bengkok, dan dia berkata dengan dingin, bagaimana kita bisa meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan prestise kita sendiri, untuk bisa menang melawan-lawan bukan untuk melihat kultifasi Anda sendiri, tetapi untuk melihat apakah Anda memiliki keberanian. Untuk bertarung, siapa bilang orang dengan kultifasi lebih rendah tidak bisa melawan orang dengan kultifasi lebih tinggi. Lihat Suyun itu, bukankah dia hampir memotong lenganmu? Mendengar itu, wajah Bai Yan San berubah, dia menoleh, dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi kemarahan di matanya sangat kuat. Ini bukan kemarahan terhadap Shen Hong, tapi kemarahan terhadap Suyun. Sepasang mata itu, ekspresi itu, sarung pedang itu, teknik pedang yang aneh itu. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan menarik nafas dalam-dalam, Guru, murid sebenarnya memiliki tebakan di hati saya, tetapi saya belum mengatakannya. Tebakan, tebakan apa? Itu Suyun. Bai Yan San berpikir sejenak, dan berkata dengan lembut, mungkin, identitasnya tidak sesederhana murid sekte luar keluarga Su Suyun, pikir murid itu, dia bisa jadi. Bang! Tepat pada saat itu, petir hitam tiba-tiba melintas di langit, setelah itu, guntur menyapu langit, meledak. Itu seperti petir di langit yang cerah, menyebabkan orang-orang di puncak Wu Suang Jue melihat keheranan. Semuanya baik-baik saja, mengapa ada guntur? Apakah akan hujan? Itu hanya sambaran petir. Ekspresi Long Ao Tian adalah tirani, dia berdiri dari singgah sananya, dan memandang kerumunan dengan jijik, apakah ada orang lain yang berani memasuki barisan untuk menantang. Jika tidak ada yang berani menantang, maka juara pertemuan Wu Suang ini, hanya bisa diambil oleh bangsa Long Ao. Dengan mengatakan itu, peserta dari bangsa Long Ao yang berdiri di barisan menyilangkan tangannya, memperlihatkan senyum percaya diri, matanya menatap provokatif ke semua murid sekte. Orang-orang dari bangsa Long Ao benar-benar biadab, kali ini kita bahkan bisa mengalahkan sekte surga yang menelan, mengapa kita harus takut pada bangsa Long Ao. Shen Hong tidak tahan lagi, tatapannya menyapu kiri dan kanan, dan akhirnya mendarat di Bai Yan San. Yan San, apakah kamu bersedia bertarung? Mata Bai Yan San dipenuhi dengan niat bertarung, dia menggerakkan lengannya, meskipun tidak terlalu fleksibel, dan lukanya belum sepenuhnya sembuh, tetapi niat bertarung yang kuat di hatinya membuatnya agak gegabuh. Biarkan aku mencoba. Bai Yan San berdiri. Saudari Junior, jangan gegabuh. Salah satu murid sekte pedang abadi dengan cemas berdiri, menangkupkan tinjunya dan berkata, Tetua Klan, cedera saudari junior belum sepenuhnya sembuh, meskipun kibang salong Ao telah banyak digunakan, tetapi saudari junior mungkin tidak dapat melakukannya. Menang melawannya, jika pertarungan menyperburuk cederanya, itu pasti akan memengaruhi kultifasinya, itu tidak akan sia-sia. Itu benar tetua klan, tolong pertimbangkan kembali. Semua orang berseru. Mendengar itu, Shen Hong sangat marah, kalian semua terlalu takut untuk bertarung, tetapi kalian tidak ingin Yan San bertarung, dan kalian semua masih memiliki wajah untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Dengan mengatakan itu, semua orang menundukkan kepala karena malu. Bang! Saat itu, langit dipenuhi guntur lagi. Sejumlah besar awan gelap berkumpul, awan gelap yang tebal dan tebal itu seperti gunung yang mengapung, menekan kepala semua orang. Mereka terus melonjak, terus membeku, awalnya agak abu-abu, tetapi seiring berjalannya waktu, menjadi gelap gulita, seolah-olah ada sesuatu yang jahat dan jahat di awan. Sesuatu telah salah. Hampir semua ahli di puncak gunung semua berdiri kaget. Guru, bagaimana mungkin ada guntur seperti itu? Gunakan instrumen pencari harta karun untuk melihatnya. Wajah Raja Harta Karun Dewa membeku, dan berkata kepada orang-orang di sampingnya. Ia, pemimpin sekte. Murid-murid dari sekte kongregasi harta karun dengan cepat mengeluarkan harta karun berbentuk labu ungu, harta karun itu tingginya sekitar satu meter, mereka berdua membawanya, duduk bersila, kedua tangan menekan labu, menghasutki roh yang mendalam. Labu itu mekar dengan cahaya ungu, mulutnya menembakkan sinar langsung ke awan. Tetapi, di dalam awan hitam pekat, tiba-tiba menembakkan bila hitam raksasa yang panjangnya lebih dari 30 meter, seperti bila besar yang menebang dari langit, memotong berkas cahaya, dan langsung menabrak labu. Bang! Labu itu meledak, dan dua murid dari sekte kongregasi harta karun langsung terhempas. Raja harta karun dewa menamparkan kursi rodanya, dan bersama dengan kursi itu terbang, melayang di udara. Dia menatap langit yang gelap gulita, dan berteriak keras, pakar mana yang turun ke pertemuan unik. Tolong ungkapkan jati dirimu. Karena itu, untuk waktu yang lama, tidak ada balasan dari pihak lain. Tiba-tiba, awan hitam pekat menggeliat, seperti angin puyuh, menonjol turun dari langit, titik tajamnya seperti pedang raksasa, langsung menusuk ke arah sekte pedang abadi. Wajah Shen Hong dan yang lainnya berubah. Pedang itu kejam dan ganas, turun dari langit, serangan ini, ingin menghancurkan seluruh puncak wu suang juwe. Penatua klan hebat. Saat itu, teriakan nyaring keluar, hanya untuk melihat Long Sian Li menginjak pedang terbangnya dan bergegas mendekat. Shen Hong berbalik untuk melihat, hanya untuk mendengar Long Sian Li mengatupkan giginya dan berteriak, cepat pergi. Pergi. Shen Hong tertegun. Tiba-tiba, suara berat dan mengesankan bergema di langit. Klan Eldersen, karena tidak ada yang berani bertarung untuk sekte pedang abadi, maka biarkan aku melakukannya. Dengan mengatakan itu, awan hitam menyebar, dan pedang berbentuk kepala naga raksasa, terbang lurus ke arah mereka. Pedang itu berat dan raksasa, berbentuk seperti kepala naga, panjangnya hampir seribu meter, permukaannya ditutupi dengan pola urat merah darah yang menyeramkan, auranya menakutkan. Dan di ujung pedang, berdiri seorang pria yang mengenakan pakaian ahli pedang hitam pekat, wajahnya tertutup separuh wajahnya. Mustahil. Ini adalah, ini adalah teknik mistik tingkat rendah mutlak. Membelah langit, memenggal kepala naga. Ini adalah teknik pamungkas Void Swat Sein 500 tahun yang lalu. Sitian Daoren berdiri, matanya terbuka lebar karena terkejut. Membelah langit, memenggal kepala naga. Void Swat Sein. Makhluk maha kuasa semacam itu, bukankah seseorang yang bisa kita lawan? Siapa orang ini? Mungkinkah itu Void Swat Sein? Tidak. Itu adalah Raja Pedang. Tuan Pedang tanpa batas. Seseorang berseru, dan itu beresonansi. Tuan Pedang. Orang-orang dari Akademi Bintang Ungu yang tidak menonjolkan diri semuanya menoleh untuk melihat. Terutama nyonya bintang ungu, dia dengan bersemangat melangkah maju, dan melihat ke atas. Pada saat itu, jika bukan karena tindakan tepat waktu penguasa pedang tanpa batas, dan membunuh jiwa darah, Akademi Bintang Ungu akan sepenuhnya dimusnahkan oleh Dao Surga Setan Darah, dan kelompok siswa elit akan mati. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka berharap bahwa Tuan Pedang tanpa batas akan benar-benar muncul di pertemuan itu. Seluruh puncak Wu Suang Jue berantakan. Mata Shen Hong terbuka lebar, melihat naga raksasa seperti pedang, wajahnya sangat jelek. Pedang mengamuk turun dari langit, tanah di mana ujung pedang menyentuh segera retak, seolah-olah seseorang sedang menghancurkan telur, murid sekte pedang imortal sekitarnya semua merasa bahwa tubuh mereka sedang hancur, rasa sakit tak tertahankan, mereka semua mundur, siapa yang berani peduli dengan Shen Hong. Dan pada saat itu, Shen Hong tidak punya tempat untuk mundur, melihat pedang hitam raksasa itu, dia tidak ragu lagi, dengan wajah menyeramkan, swift wind spirit Qi di seluruh tubuhnya dilepaskan, mengumpulkan semua kekuatannya, dia menyerang dengan keras. Menuju ujung pedang. Sembilan sembilan pedang mistis tinggi Qi. Raungan keras meledak, cahaya biru menyala. Semburan pedang Qi yang kuat yang dapat merobek langit dan membelah bumi dilepaskan dari tangan Shen Hong, pedang dipegang erat, pedang Qi mengelilingi pedang, ujung pedang berbenturan dengan pedang hitam. Dong. Satu ujung pedang besar dan satu kecil saling berbenturan. Pada saat itu, Shen Hong merasa bahwa setiap halai rambut di tubuhnya diremas oleh pedang hitam raksasa, dia merasa seolah-olah dia akan menjadi daging cincang, kekuatan yang tebal dan kuat itu tak tertahankan. Pada, dari samping muncul pelangi, membunuh ke arah pria bertopeng yang berdiri di atas pedang hitam. Pria itu bergerak ke samping, menghindari gerakan membunuh pria itu, tampak dingin, itu adalah tetua klan ketiga dari sekte pedang abadi, Long Xianli. Long Xianli berdiri di atas pedang terbangnya, jari-jarinya yang ramping membentuk seni pedang, seluruh tubuhnya melonjak dengan pedang Qi, wajahnya yang cantik membeku, matanya menatap lurus ke arah pria itu. Berhenti. Dia berkata dengan suara rendah, nadanya dingin, tetapi itu mengungkapkan sedikit kerumitan yang tak terkatakan. Pria bertopeng itu menatapnya, lalu menoleh, tidak mengucapkan sepatah katapun. Pedang raksasa itu masih menyerang Shen Hong, seolah ingin menghancurkan tubuhnya menjadi berkeping-keping. Memenggal kepala pedang naga langit, ini sudah memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, Shen Hong mampu memblokirnya, tapi, dia pasti tidak memiliki kekuatan untuk memblokir Limitless. Berhenti. Long Xianli sekali lagi bergegas ke depan Limitless, mengangkat pedangnya secara horizontal, ujung pedang mengarah lurus ke dadanya, giginya terkatup, saat dia berteriak dengan dingin. Tidak. Limitless menggelengkan kepalanya, mulutnya menunjukkan ekspresi suram. Dia ingin membayar dengan nyawanya. Dengan itu, pria bertopeng itu tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan mengeluarkan pedang jahat hitam pekat dari punggungnya. Kong Kiang. Ketika pedang dicabut, pada saat itu, aliran energi terbang keluar dari sarung pedang di punggungnya, membubung ke langit. Suara pedang yang terhunus tak henti-hentinya. Dalam sekejap, langit dipenuhi segudang warna, beraneka warna, dipenuhi pedang ki. Sen Hong yang dengan getir mendukung pemenggalan pedang naga membuka matanya lebar-lebar, terkejut dengan pemandangan yang luar biasa. Ses. Seratus pedang di langit. 154. Dalam hal teknik pedang kekaisaran, di seluruh benua selatan, sekte pedang abadi adalah yang terbaik. Teknik pedang kekaisaran dari sekte pedang abadi tidak sesederhana terbang di atas pedang. Setelah menguasainya, di tengah pertempuran, seseorang untuk sementara tidak bisa memegang pedang di tangannya, dan bisa dengan santai mengacungkannya. Tapi, itu hanya pada level ini. Jika seseorang ingin benar-benar melepaskan diri dari kendali kedua tangan, dan murni menggunakan ki roh yang mendalam untuk mengendalikannya, itu akan sangat sulit. Teknik pedang kekaisaran dari sekte pedang abadi adalah tentang menggunakan anggota badan untuk menjembatani ki roh yang mendalam untuk mengendalikan pedang, dan tidak menggunakan ki untuk mengendalikan pedang. Terlepas dari apakah itu terbang dengan pedang atau menyerang dengan pedang, itu sama saja. Tapi hari ini, mereka mengerti, dan melihat, bahwa ada teknik pedang kekaisaran yang bahkan lebih indah dan menakutkan di benua ini. Murni menggunakan ki untuk mengendalikan pedang, dan, hari ini, lawan tidak hanya menggunakan satu pedang. Itu seratus pedang. Pada saat ini, tidak hanya Shen Hong, bahkan Long Sian Li pun tertegun. Hampir seratus murid sekte pedang abadi membatu. Semua ahli dari semua sekte tercengang. Seratus pedang melayang ke langit, menari di langit, apa yang lebih spektakuler dari ini. Lebih berkesan. Limitless mengeluarkan pedangnya, memegang pedang kematian iblis, dia berubah menjadi pelangi, dan bergegas menuju Shen Hong. Pada saat itu, seratus pedang terbang di langit sepertinya tertarik oleh sesuatu, ujung pedangnya bergetar, dan semua bergegas menuju Shen Hong. Seratus pedang terbang bersama. Suara pedang bergema di langit. Pedang kuno yang penuh warna. Pedang hati batu yang seberat gunung. Niat pedang tak terbatas dari pedang tak habis-habisnya. Pedang peminum surgawi yang agung. Tenang seperti perawan, sword spirit lift. Rising sword yang tak berbentuk dan tak berbentuk. Pedang absolut kaisar yang sombong dan kejam. Misty sword yang halus dan gesit. Pesawat ulang alik pedang terbang, pedang ki melintasi tanah, mengikuti sosok hitam pekat, dengan kekuatan yang tak terbendung, itu terbang. Ah! Mata cerah Long Sian Li melebar. Melihat pemandangan yang megah ini, dia merasa sulit untuk menggerakkan tubuhnya. Semua rambut di tubuh Sian Hong berdiri, dia mengatupkan giginya, wajahnya berkerut, dia berteriak, menghalangi, membelah pedang naga surga, ujung pedang raksasa didorong menjauh, terbang beberapa ratus meter sebelum menghilang di udara, tapi Sian Hong seperti anak panah di akhir penerbangannya, kinya lemah. Tetapi untuk mengatakan bahwa dia tidak berdaya untuk melawan, itu akan menjadi aib bagi sesepuh klan besar dari sekte pedang abadi. Bunga pedang darah terlarang. Sian Hong melepaskan hartanya, sekuntum bunga logam terbang keluar dari tangannya, dan menari di depannya. Saat bunga pedang menari, perlahan mekar, bagian tengah bunga melepaskan dinding ki yang tebal dan kuat, dengan cepat terbentuk di depan Sian Hong, berubah menjadi perisai pertahanan. Dong 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 dong. Seratus pedang itu seperti senapan mesin yang menyapu udara, dengan gila menusuk ke dinding ki. Dinding ki bergetar hebat, seperti perahu kecil di tengah badai. Wajah Sian Hong pucat, dia mengatupkan giginya dan bertahan. Mata Long Sian Li membelalak, dan dengan cemas berteriak, di mana para murid sekte pedang abadi. Dengan itu, dia bergegas menuju dewa pedang tanpa batas. Long Sian Li memanggil. Para murid dari sekte pedang abadi tidak lagi takut, mereka semua bergegas maju dan bergegas menuju dewa pedang tanpa batas. Tapi, kecepatan limitless secepat kilat hitam. Ketika seratus pedang menghantam dinding ki, dia sudah mendarat di depan dinding ki. Deat Swat diangkat tinggi dan ditebas. Wah! Deat Swat yang mampu menyerap kekuatan hidup dan mengubahnya menjadi profound spirit ki menerobos dinding ki seperti jendela kertas. Wajah Sen Hong berubah, dia mundur beberapa langkah. Dengan lambayan tangannya, pedang air biru keperakan muncul di tangannya. Dia menari dengan gila, pedang ki mendatangkan malapetaka. Tapi melihat gambar pedang berputar di sekitar tubuhnya, seratus pedang yang menembus dinding ki mengelilingi Sen Hong dan terus menyerang. Meretas, menusuk, memotong, bertabrakan, Sen Hong memblokir setengahnya, tetapi dia tidak dapat menghentikannya sepenuhnya. Dentang-dentang-dentang terdengar tanpa henti. Kecepatan tarian pedang Sen Hong sangat cepat, menambahkan tarian ki. Kecepatan putaran pedang air sulit ditangkap dengan mata telanjang, swift wind spirit ki sangat padat. Hanya itu. Berputar di sekitar tubuhnya, ada lebih dari seratus. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultifasi Sen Hong, menghadapi serangan pedang mistik yang begitu terkonsentrasi, itu tidak cukup. Selanjutnya, tingkat kultifasi limitless saat ini sangat padat, benar-benar sebanding dengan Sen Hong. Dengan dukungan kristal surgawi, dikombinasikan dengan teknik mistik absolut bayangan 72 Sprite, mengapa limitless takut pada Sen Hong. Tepat ketika Sen Hong tidak bisa bertahan lebih lama lagi, para murid dari sekte pedang abadi menyerbu di bawah pimpinan Long Sian Li, membunuh menunjuki pedang tanpa batas. Limitless melangkah ringan, tubuhnya seperti bulu angsa, melayang ke belakang, pedang di tangannya mengayun dengan sekuat tenaga. Huala! Pedang ki berbentuk bulan sabit yang ramping meledak. Dong! Pedang ki menyapu, semua orang mencoba bertahan, tetapi semua dikirim terbang oleh pedang. Sangat kuat! Wajah cantik Long Sian Li membeku, sosoknya yang anggun bersinar, pedang yang cerah dan berkilau mengeluarkan jutaan gambar pedang, mengelilingi Su Yun. Pucat! Pedang kematian memblokir pedang putih, dengan ayunan yang kuat, pedang dan orang itu terhempas. Setelah itu, sosoknya meledak, dan terus bergegas menuju Sen Hong. Di matanya, semua orang tidak berguna, dia hanya ingin Sen Hong mati. Mengapa dia hanya membunuh Sen Hong? Keluhan apa yang dia miliki dengan klan Elder Sen? Semua orang curiga. Semuanya, jangan ragu, cepat bergerak, dan dukung klan Elder Sen. Jika ini terus berlanjut, tetua klan Sen pasti akan mati. Seseorang berteriak. Ya, mari kita segera membantu sekte pedang abadi. Tapi, itu adalah Tuan Pedang, jika kita membantu sekte pedang abadi, bukankah kita akan menyinggung Tuan Pedang? Siapapun yang berani menyentuh SWAT Lord, akan melawan Akademi Bintang Unguku. Tuan Pedang menyelamatkan Tuan Muda keluargamu, Mu Feng, siapapun yang berani menyentuh Tuan Pedang tanpa batas, keluargamu akan memperlakukan mereka sebagai musuh. Perwakilan dari Bintang Ungu dan keluargamu semuanya berdiri, dan berteriak. Banyak orang yang ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan niat baik mereka kepada sekte pedang abadi mendengarnya, dan segera berhenti. Tapi ini hanya sebagian kecil dari orang-orang, tidak semua orang mau menyerah pada Bintang Ungu dan keluargamu. Suara Hualala bergema, dan sejumlah besar sosok terbang keluar dari kerumunan, langsung menuju penguasa pedang tanpa batas. Limitless Evil Dao, jangan berani-beraninya kamu menyakiti Klan Elder Sen. Makan pedangku. Raungan itu meledak, dan sepuluh sosok bergegas keluar dari segala arah, dan bergabung dalam pertempuran. Penggarap dari Smokey Wind Valley, Colored Rocksack, Relenless Heart Pavilion, Terima kasih. Long Sian Li sangat gembira, dan berteriak. Tetua Klan Long, jangan terburu-buru berterima kasih padaku, tunggu sampai kita membunuh orang ini terlebih dahulu. Perwakilan Smokey Wind Valley, Lord Zisu berteriak, dan seberkas cahaya ungu melesat ke arah Limitless Sword Lord. Melihat itu, wajah Long Sian Li berubah, dan dengan cemas berkata, semuanya, jangan sakiti dia. Kita hanya perlu mengusirnya. Dengan mengatakan itu, kepala semua orang dipenuhi kabut. Tuan Zisu memandang Long Sian Li dengan kaget, tetua Klan Long, apa yang kamu katakan? Mengusirnya, jangan bilang kau ingin melepaskannya. Mendengar itu, Su Yun juga tertegun. Long Sian Li kemudian menyadari bahwa dia berbicara omong kosong, dia menggigit bibirnya, ekspresinya panik, dan berkata, pokoknya, semua orang lakukan apa yang aku katakan. Dengan itu, dia terbang menuju Shen Hong dengan pedangnya. Su Yun dikelilingi oleh semua orang, dan sulit baginya untuk melarikan diri, jadi dia hanya bisa mengendalikan seratus pedang untuk membunuh Shen Hong. Dia menarik nafas dalam-dalam, menggerakkan jarinya, dan cincin hitam di jarinya mulai berkedip dengan cahaya hitam. Tiba-tiba, empat kepala harimau ilusi muncul di sekelilingnya, membuka mulutnya, dan meraung ke segala arah. Mengaum. Semua orang di sekitar pingsan, dan merasakan kiroh yang mendalam membeku di tubuh mereka yang tersebar, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Auman Raja Harimau Empat Arah. Teknik mistik peringkat mendalam tingkat menengah. Ini adalah teknik dari wilayah utara, bagaimana dia bisa menggunakannya. Raja Harta Karun Dewa menatap Dewa Pedang tanpa batas, dan bergumam kaget. Pemimpin Sekte, apa yang kita lakukan sekarang? Sepertinya pertemuan itu tidak bisa dilanjutkan. Melihat pemandangan yang kacau, seorang murid bertanya. Dewa Harta Karun Raja melihat sekeliling, dan menyadari bahwa orang-orang dari Sekte sekitarnya melihat kekacauan, tetapi tidak memiliki niat untuk mundur, sebaliknya, mereka semua melihat ke atas, dan hatinya menjadi dingin. Dia dengan cemas mengangkat kepalanya untuk melihat, dan melihat bahwa dua harta yang disegel di udara masih mengambang. Pertemuan tidak bisa dilanjutkan, itu akan diputuskan di masa depan. Kalian semua cepat aktifkan perahu naga, dan lindungi aku untuk mengambil harta. God Racer King berteriak dengan cemas, lalu menggerakkan kedua tangannya, menghasut kekuatannya, ingin melepas segel, dan mengambil dua harta yang merupakan hadiah kompetisi. Tapi saat itu, Ki Tirani menyerbu. Hahaha, Raja Harta Karun Dewa. Bangsa Long Aosaya tidak memiliki siapapun untuk menantang kami, masuk akal untuk mengatakan bahwa juara dari pertemuan yang tak tertandingi ini adalah bangsa Long Aosaya, dan kedua harta ini harus menjadi milik bangsa Long Aosaya. Bukankah itu benar? Cepat berikan aku hadiah. Tawa arogan keluar, dan orang-orang bangsa Long Aosaya semua bergegas, Long Aotian yang merupakan pemimpin mengungkapkan aura tirani, menderu, cahaya emas mekar, dan langsung meraih, jalur bintang berputar, dan kekuatan gaib raja yang disegel di udara. Tuan Long Aotian, jangan gegabuh. Kompetisi belum berakhir, kuota belum ditentukan, Anda tidak bisa melanggar aturan. Teriak Raja Harta Karun Dewa. Tapi, mengapa Long Aotian begitu peduli? Dia segera bergegas, satu tangan terulur, meraih harta karun itu. Pucat. Pesona di sekitar harta karun yang belum dihilangkan menghalangi telapak tangannya, menyebabkan riak. Tapi, Long Aotian tidak mau melepaskannya, melepaskan kinya, melepaskan kekuatannya secara maksimal, dia jelas berusaha merebut harta itu. Bagus. 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 Orang-orang dari bangsa Long Aos benar-benar kuat. Untuk dapat merebut harta secara terbuka, saya akhirnya melihatnya sendiri hari ini. Tapi, jika Anda ingin mengambil dua harta ini, Anda harus bertanya apakah sekte api pemancar saya setuju. Istana Dewa Tiga Item ada di sini. Long Aotian, jangan sombong. Cepat berhenti. Murid Stellar Sun Mountain, ikuti aku dan serang. Mengapa sekte lain duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa? Dengan Long Aotian memimpin, mereka semua mengambil tindakan untuk merebut harta. Mungkin, Revolving Star Passage, tidak terlalu menggoda, tapi, Monarch Occult Force, jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya, dan semua orang ngiler. Mendesah. Hati manusia, sangat sulit untuk dipahami, mereka berbicara dengan benar, tetapi siapa yang tidak melakukannya untuk keuntungan mereka sendiri. Semua yang disebut sekte benar ini, hanyalah sekelompok orang munafik. Gui Mojue memandangi puncak Wu Suangjue yang kacau, menggelengkan kepalanya, dan membawa para murid pergi. Di samping, sekte langit yang mendalam dan sekte surga yang menelan duduk dengan tenang, banyak murid tidak tahan lagi, tetapi Tiannu dan si Tian Daoren menonton dengan tenang, seolah-olah mereka tidak berniat untuk bergabung dalam kekacauan. Long Ao Tian memulai pertempuran untuk merebut harta, dan sekte pedang abadi juga tidak mudah. Setelah raungan empat arah Raja Harimau diaktifkan, Limitless segera bergegas keluar dari kerumunan, langkah kakinya cepat dan ganas, seperti angin, dia melewati murid sekte pedang abadi, pedang kematiannya menusuk ke depan. Long Xian Li yang telah menjaga di samping Shen Hong segera menggunakan pedangnya untuk menangkis. Tidak peduli apapun, jangan biarkan dia mendekati tetua Shen. Hentikan dia! Teriak Long Xian Li, ekspresinya sangat serius. Tetapi pada saat ini, pria itu tiba-tiba melepaskannya. Lepaskan pedang kematian. Membiarkan pedang hitam pekat itu jatuh ke tanah. Apakah dia menyerah? Melihat itu, Long Xian Li tertegun, tiba-tiba jantungnya melonjak. Tidak baik. Dia berbalik dan berteriak. Su Yun mundur beberapa langkah, kedua tangannya membentuk segel, jari telunjuk dan jari tengahnya bersatu, menembakkan sinar kiroh yang mendalam. Kong Kiang. Seratus pedang yang mengelilingi Shen Hong tiba-tiba terbelah, masing-masing membentuk satu pedang asli dan satu pedang palsu, pedang yang mengelilingi Shen Hong segera menjadi 200 pedang. Shen Hong bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan pedang palsu itu menusuk ke depan. Puci-puci-puci. Pedang palsu itu menembus pedang ki yang melindungi tubuhnya, dan menembus tubuhnya. Shen Hong terkena pedang, tubuhnya membeku, dan pedang air yang menghalangi seratus pedang juga berhenti. Detik berikutnya, seratus pedang menyerang, dan tubuh Shen Hong langsung ditusuk dengan pedang. Penatua Shen, Long Sian Li tertegun. Puci-puci-puci. Seratus pedang meninggalkan tubuhnya, dan terbang kembali. Tubuh Shen Hong memuntahkan sejumlah besar darah, meridian kinya hampir terpotong-potong, semua titik vitalnya terbelah, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pedang air biru keperakan di tangannya, berangsur-angsur meredup, dan dengan dentang, jatuh ke tanah. Seratus lima puluh lima. Kita tidak bisa ragu lagi. Tetua Klan Agung berdiri dari kursinya dan berteriak, semua orang ikuti aku, temukan kesempatan dan rebut kekuatan gaib raja. Penatua Klan hebat, dari semua sekte, keluarga Sukita adalah yang terlemah. Sekarang semua orang bertarung, Su Tai berpikir bahwa strategi yang paling cocok adalah duduk dan menikmati hasil kerja orang lain. Ketika mereka bertarung untuk kematian, kita kemudian akan bergerak. Dengan begitu, kita akan memiliki harapan tertinggi untuk mendapatkan harta itu. Su Tai buru-buru berkata, Bukannya dia tidak menginginkan kekuatan gaib raja, tetapi kekuatannya terlalu lemah. Jika Tetua Klan Agung benar-benar naik, dalam kekacauan, hidupnya akan dalam bahaya. Karena itu, dia secara alami menentang masalah berisiko seperti itu. Jika Anda takut pada hal terkecil, bagaimana Anda bisa mencapai hal-hal besar? Sekarang keadaannya sangat kacau, kita harus membuat mereka lengah dan mengambil kesempatan untuk merebut Monarch Occult Force. Dengan kekuatan gaib raja, keluarga Su kita pasti akan menjadi lebih kuat. Ketika Su Tai mendengar ini, wajahnya menjadi pahit. Tiba-tiba, dia sepertinya telah melihat sesuatu dan buru-buru menarik jubah Tetua Agung. Kemudian, dia diam-diam memberi isyarat ke sisi lain dengan matanya. The Great Klan Elder mengerutkan kening, dan melihat ke arah yang ditunjuk Su Tai, hanya untuk melihat orang yang bertanggung jawab atas sekte langit yang mendalam, Tianwen, menatap mereka dengan dingin. The Great Elder sedikit terkejut dan matanya berkedip. Dia memikirkannya sejenak, lalu tidak bersuara, juga tidak bergerak. Hati-hati. Tepat pada saat ini, seruan alarm terdengar. Niat membunuh melonjak. The Great Elder terkejut. Mendongak, dia melihat ratusan pedang terbang berlumuran darah terbang ke arahnya. Ayah, hati-hati. Minggir. Su Dong Fang berteriak. Ah. Ketika Penatua pertama mendengar ini, dia buru-buru mengelak. Pucat, 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 dentang. Sejumlah besar pedang terbang menembus ke tempat Penatua Agung berdiri. Tubuh pedang bergetar hebat, berdering ke segala arah. Pikiran Great Elder bergetar. Dia mengenali pedang ini, dan dia juga tahu milik siapa pedang ini. Mengangkat kepalanya untuk melihat, dia melihat pria dengan topeng rusak dan pakaian blademaster, mengibaskan murid-murid sekte pedang abadi, dan berjalan selangkah demi selangkah. Mata itu. Senyum sinis di sudut mulutnya. Grand Elder dalam keadaan linglung, merasa seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Itu yang mulia SWAT Master. Apakah, apakah dia akan membunuh Tetua Agung? Para murid dari klan Su panik. Tuan pedang tanpa batas, yang baru saja membunuh Sen Hong, benar-benar mengarahkan pedangnya ke tetua klan besar dari klan Su. Apa yang dia coba lakukan? Pedang guru, saya tidak punya permusuhan dengan Anda, mengapa? Mengapa Anda ingin membunuh saya? The Great Elder melangkah mundur dan berteriak dengan wajah pucat. Eksistensi macam apa Sen Hong itu? Bahkan dia meninggal secara tragis di tangan Raja Pedang, bagaimana dia bisa menghentikan orang ini? Kenapa aku harus membunuhmu? Su Yun berjalan mendekat, mata merah darahnya mencerminkan fanatisme yang pekat. Kau ingin aku mati? Aku, kenapa aku tidak membunuhmu? Aku ingin kamu mati. Great Elder menatap kosong, merasa seolah-olah otaknya tidak dapat memproses apa yang sedang terjadi. Namun, dalam sekejap mata, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya terbelalak, keheranan di matanya hampir mustahil untuk dijelaskan. Pada saat itu, dia menyadari siapa orang ini? Kamu, kamu adalah Su. Su Yun. Anda Su Yun. Dentang. Pedang yang tertusuk ke tanah mulai bergetar lagi. Mereka semua ditarik keluar dari tanah dan berputar di udara. Kemudian, mereka menyebar seperti jaring raksasa, menyelimuti Great Clan Elder. Penatua Agung menggerakkan jarinya, dan cincin zamrut di jarinya berkedip dengan lingkaran cahaya. Cahaya ini seperti angin, menerbangkan seratus pedang yang datang padanya. Seratus pedang melewati tubuhnya dan menusuk di belakangnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan bersembunyi begitu dalam. Tetua Clan Agung pulih dari keterkejutannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, tapi jangan meremehkanku. Jadi bagaimana jika kamu adalah penguasa pedang tanpa batas? Bunuh aku. Bermimpilah. Dengan mengatakan itu, Tetua Clan Agung segera berbalik dan mengeluarkan harta karun berbentuk daun hijau. Harta karun itu meleset dan dengan cepat menjadi seukuran perahu kecil. The Great Clan Elder segera melompat ke atasnya dan ingin melarikan diri. Suyun berpikir bahwa dia akan bertarung sampai mati bersamanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tetua Clan Agung akan sangat menentukan. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Mata Suyun berbinar. Inti roh batu raksasa segera diaktifkan dan menembakkan cahaya abu-abu. Yang paling. Dengan dukungan dari Heavenly Crystal, kultivasinya menjadi sangat padat. Cahaya yang dia tembakan dengan cepat membatu Tetua Clan Agung. Bahkan Tetua Clan Agung dan daun harta karun berubah menjadi batu dan jatuh dari langit. Kuang Dang. Setelah mendarat, batu itu pecah. Tetua Clan Agung jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal. Dia ingin bangun, tetapi tangan dan kakinya tertusuk oleh pedang terbang. Ah! The Great Clan Elder menjerit menyakitkan. Darah segar mengalir di seluruh tanah. Jenggotnya yang mencapai pinggangnya bergoyang. Tidak ada anggota keluarga Su yang berani naik. Mereka semua ketakutan dan berdiri terpaku di tanah. Menghadapi Raja Pedang, bagaimana mungkin mereka memiliki keberanian untuk bertarung? Nona King R. King R. Cepat. Cepat dan selamatkan ayahku. Cepat dan selamatkan ayahku. Tubuh Su Dongfang bergetar. Dia berlari ke sisi King R. Dan berteriak. King R. Menatapnya dengan acu-ta'acu dan berkata, Tuan Muda Dongfang, itu ayahmu, bukan ayahku. Mengapa kamu tidak naik dan biarkan aku melakukannya? Aku, aku tidak bisa mengalahkannya. Apakah Tuan Muda Dongfang mengira aku bisa mengalahkannya? Kamu adalah benih yang dengan susah payah dipelihara oleh keluarga Sukami. Kamu adalah jenius terkuat keluarga Sukami. Kamu, kamu pasti bisa mengalahkannya. Kamu pasti bisa. Mata Su Dongfang dipenuhi dengan keputus asaan. Jangan bicara tentang saya tidak mampu. Bahkan jika saya bisa, saya tidak memiliki kekuatan sekarang. Sebelumnya, Tetua Klan Agung mengirim saya untuk melawan begitu banyak orang. Saya sudah menggunakan setengah dari kekuatan saya. Sekarang, saya tidak punya kekuatan lagi. Mohon maafkan saya, Tuan Muda. King R. King R. tidak ingin mati. King R. berkata dengan lembut. Pada akhirnya, itu adalah kesalahan Tetua Klan Agung. Siapa yang memintanya untuk mengubah rencananya dan mengirim King R. lebih dulu? Su Dongfang benar-benar putus asa. Dia duduk di tanah lumpuh. Su Yun menginjak tanah yang retak. Dia membawa Deat Sword dan berjalan menuju Great Klan Elder. Ki dingin secara bertahap menyelimuti orang yang dipaku ke tanah. Berjalan ke samping, dia melihat orang yang matanya dipenuhi ketakutan. Wajahnya sangat jelek. Dia berjongkok dan melepas setengah dari topengnya. Hanya Penatua Klan Agung yang bisa melihat wajahnya. Wajah familiar itu memasuki mata Great Klan Elder. Matanya hampir keluar dari rongga matanya. Jadi itu kamu. Tetua Klan Agung berteriak dengan lemah dan cemas. Patriark, mengapa Anda mengirim King R. ke Sekte Langit yang Mendalam? Kesepakatan apa yang dimiliki keluarga Su dengan Sekte Langit yang Mendalam? Mengapa Anda harus berkompromi dengan Sekte Langit yang Mendalam? Suyun berkata dengan lembut, mata merah darahnya menatap lurus ke arahnya. Kamu ingin tahu? Tetua Klan Agung tiba-tiba tertawa lemah. Aku tidak akan memberitahumu. Hahaha, aku ingin kamu cemas. Untuk membuatmu takut, kamu tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada King R. Hahaha. Oh. Suyun menutupi wajahnya dengan topeng lagi. Mulutnya menunjukkan senyum aneh. Kamu tidak akan memberitahuku. Itu hebat. Dia berdiri dan menatap Great Klan Elder. Dia mengangkat Theat Sword di tangannya. Bunuh aku. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan memberitahumu. The Great Elder terkekeh. Tapi di detik berikutnya, Theat Sword muncul dan terbang keluar. Pochi. Ah. Ceritan memilukan hati keluar. Senyum Great Klan Elder membeku. Dia dengan cemas menoleh, hanya untuk melihat lengan seorang pemuda dipotong oleh Theat Sword. Setelah itu, sosok Suyun bergerak. Dalam sekejap mata, dia mendarat di samping pemuda itu. Dia mencengkram lehernya dan menariknya kembali. Su Dongfang, yang kehilangan lengannya, berkeringat deras. Wajahnya bengkok saat Suyun mengangkatnya dan melemparkannya ke depan Tetua Klan Agung. Dongfang. Tetua Klan Agung berteriak dengan cemas. Dia menginjak tubuh Su Dongfang dan mengarahkan pedangnya ke tubuhnya. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Katakan padaku, atau jangan beritahu aku. Dia membungkuk dan berkata sinis. Tetua Klan Agung merasa hatinya menjadi dingin. Punggungnya menjadi dingin. Melihat mata merahnya, dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini adalah sampah Suyun yang dibuang ke sekte luar. Orang ini, hampir seperti setan. Aku, aku tidak tahu banyak. Tolong biarkan Dongfang pergi, dia. Dia tidak bersalah. Masalah ini diatur oleh Patriark dan petinggi dari sekte langit yang mendalam. Saya, saya hanya tahu bahwa mereka membutuhkan King Air. Mereka membutuhkan dia untuk bekerja sama dengan sebuah rencana. Suara Great Klan Elder bergetar. Rencana. Suyun mengerutkan kening, jadi yang disebut pernikahan itu palsu. Itu hanya penutup. Hati Suyun tenggelam. Jika mereka benar-benar membutuhkan King Air untuk bekerja sama dengan sebuah rencana, lalu mengapa Patriark dari sekte langit yang mendalam membunuh King Air di kehidupan sebelumnya? Jangan bilang, rencana ini mengabaikan nyawa King Air. Sepertinya mereka tidak melihat tubuh King Air saat itu. Atau haruskah saya katakan, mereka hanya membutuhkan tubuh King Air untuk bekerja sama? Pikiran Suyun berantakan. Sepertinya dia hanya melihat puncak gunung es. Lupakan saja, selama dia membawa King Air pergi. Dia berpikir sejenak dan bertanya, jika King Air meninggalkan keluarga Su, bagaimana sekte langit yang mendalam dan keluarga Su akan melepaskannya? Meninggalkan keluarga Su. Mata Great Klan Elder melebar. Seolah-olah dia terpancing, dia meraung. Tidak. Dia tidak bisa meninggalkan keluarga Su. Sama sekali tidak. Suyun, sekte langit yang mendalam dan keluarga Su akan mengejarmu sampai ke ujung dunia. Anda tidak bisa melarikan diri. Anda pasti tidak bisa melarikan diri. Mengapa mereka tidak membiarkan King Air pergi? Suyun meraih kerah Great Klan Elder dan bertanya. Hahaha, aku tidak tahu. Aku hanya tahu sebanyak ini. Suyun, kamu bisa membunuhku, tapi kamu tidak bisa melawan sekte langit yang mendalam. Kamu tidak bisa. Dengan mengatakan itu, tawa tetua Klan Agung menjadi semakin keras. Hasil. Tepat pada saat ini, embusan angin bertiup. Setelah itu, pedang segel harimau yang tebal dan berat menebas ke arah Suyun. Pikiran Suyun tergerak. Dia dengan cepat mundur. Dentang. Bilahnya jatuh ke tanah, melepaskan spirit Ki dalam jumlah besar. Suyun menstabilkan tubuhnya dan menoleh. Itu adalah orang yang bertanggung jawab atas sekte langit yang mendalam, Tianwen. Tianwen meraih tetua Klan Agung dengan satu tangan, ingin menyeretnya pergi dan menyelamatkannya. Tetapi pada saat berikutnya, seratus pedang terbang lagi dan berputar di sekitar Tianwen, mengelilinginya dengan erat. Sekte langit yang mendalam memiliki koneksi dengan keluarga Su. Melihat Suyun sedang menginterogasi tetua Klan Agung, bagaimana Tianwen bisa merasa nyaman. Tapi melihat situasi saat ini, Suyun tidak punya banyak waktu untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari Great Klan Elder. Tanpa sopan, dia mengendalikan seratus pedang dan membunuh tetua Klan Agung. Seratus pedang menusuk ke depan. Kekuatan Tianwen terbatas. Dia bisa melindungi dirinya sendiri, tetapi untuk melindungi Great Klan Elder sangat sulit. Suara daging yang ditusuk keluar. Tubuh Great Klan Elder ditusuk oleh beberapa pedang tajam. Dia berada di ambang kematian. Sangat sulit baginya untuk bertahan hidup. Mata Tianwen dipenuhi amarah. Dia mendengus dan mengayunkan pedangnya ke udara. Pisau Ki yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Suyun. Suyun mengelak dan mengelak. Su Dongfang, yang masih meronta-ronta di tanah, tidak bisa mengelak tepat waktu. Seluruh tubuhnya menelan pisau Ki dan diiris menjadi dua. Tuan muda keluarga Su, Su Dongfang, meninggal secara tragis di puncak Ku Suangjue. Melihat tetua klan agung tidak akan selamat, wajah Tianwen menjadi suram. Dia melemparkan tetua klan agung ke tanah dan berbalik untuk melarikan diri. Dia memimpin orang-orang sekte langit yang mendalam menuruni gunung. Dia bahkan tidak peduli dengan Monarch Occult Force.